Selamat berjumpa kembali bersama Ompit di Kota Pangala tepatnya di Makam Palawan Bongtiko adalah kuburan atau makam Palawan Bongtiko Oke ternyata Palawan Bongtiko dari Pangala Ini ada gambar bercerita Sepertinya ini adalah pasukan Belanda dan di sebelah sana adalah pangsukan atau raja yang dipimpin oleh Bongtiko yang dengan menggunakan bambu runcing dan pedang sementara tentara tentara Belanda dengan senjata lengkap ada pistolnya ada tembak-tembaknya juga sepertinya ini adalah gunung gunung apa siapa oke oke ini kuburannya ada di sini ya saya juga tidak tahu ya apakah sering dilaksanakan mak nenek di kuburan ini ya karena saya tahu saya di belakang ini waduh wah ini guys ini biar gambar yang bicara ini ada ibu yang sementara membawa bakar yang satu sementara mengalambuk nah di sini ada terjadi peperangan ini terjadi peperangan ini orang turaja masih emak pioh atau pakai pakaian cuma apa kain yang dililit di pegangnya untuk menutupi uratnya ya dan di sini tentara Belanda dengan peperangan lengkap dan bawa senjata ini taman makam pahlawan ini pungtiko oke coba kita baca-baca dulu ada biografinya di sini guys ada biografi pahlawan pungtiko ini sekedar pengetahuannya guys ya biografi pahlawan pungtiko namanya adalah pungtiko nama panggilannya Nek Baso Nek Baso tempat lahir Rindingalo Toraja Utara dia lahir tahun 46 tahun 46 lahir Wapad 1907 oh 1846 1846 meninggal 1907 gelar pahlawan nasional TIKU TIKU adalah jadi TIKU itu adalah pemimpin pahlawan paling 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 prestas negeri Makassar ya terima kasih dan ini diresmikan oleh Bupati Kepela Daerah Tingkat 2 Tanah Turaja pada tanggal 10 Juni 1996 oleh Tarsis Kodrat Komandan Papang Komandan Papang Set set ok